Saat ini banyak pengguna sepeda motor mengganti kenalpot standar ke kenalpot racing dengan alasan suara yang lebih galak Selain suara yang lebih galak, desain kenalpot racing yang sporty serta alasan performa yang naik juga menjadi alasan mengapa kenalpot racing ini banyak peminatnya Tapi mitosnya, kenalpot racing ini bisa bikin konsumsi bensin jadi lebih poros Bener apa enggak sih? Mari kita bahas Kalau dilihat sekilas, mengganti kenalpot seharusnya tidak mengubah konsumsi bensin karena yang diubah cuma jalur gas buangnya tanpa mengoprek bagian inti dari mesinnya Tapi ternyata, aliran gas buang ini bisa mempengaruhi poros tidaknya konsumsi bensin Inilah yang bikin kenalpot racing bisa bikin konsumsi bensin jadi lebih poros Dalam mesin, ada yang namanya valve overlapping Ini adalah kondisi di mana katup buang dan katup hisap terbuka secara bersamaan Overlap ini terjadi di akhir langkah buang Sebelum katup buang tertutup rapat, katup hisap sudah mulai membuka Tujuan overlapping ini sebenarnya agar saat RPM tinggi, campuran udara dan bensin bisa masuk lebih banyak ke ruang bakar Karena kalau katup hisap terbuka, hanya sedikit campuran yang bisa masuk Tapi overlapping ini ternyata membuka kemungkinan campuran udara dan bensin yang baru ikut keluar terbawa oleh gas buang Itulah salah satu tugas kenalpot Untuk menahan agar campuran udara ini tidak ikut terbawa oleh aliran gas buang Kalau kita bedah antara kenalpot standar dan kenalpot racing Ada perbedaan yang cukup mencolok Kenalpot standar umumnya punya muffler dengan aliran gas buang yang berkelok-kelok Sementara kenalpot racing punya leher kenalpot yang lebih besar Dan aliran gas buang lurus dengan beredam yang tipis Perbedaan aliran gas buang ini mempengaruhi bagaimana aliran gas buang saat keluar dari ruang bakar Pada kenalpot standar, aliran gas buang cenderung tertahan karena jalurnya tidak lurus atau berkelok-kelok Efeknya, ketika overlapping, gas buang sedikit tertahan Sehingga ini akan menahan campuran udara dan bensin yang baru agar tidak ikut keluar Terbawa oleh aliran gas buang Sehingga pembakaran bisa lebih efisien Namun pada kenalpot racing, aliran gas buang justru lebih plong Karena jalur gas buang lurus tanpa hambatan Ini bisa meringankan piston Namun di sisi lain, saat overlapping, gas buang juga jadi ngeplong Efeknya, ada sedikit campuran udara dan bensin yang ikut keluar terbawa oleh aliran gas buang Ini bisa Anda lihat pada kenalpot racing yang kalau digas tinggi, biasanya keluar letupan api dari kenalpotnya Letupan-letupan ini terjadi karena ada campuran udara dan bensin ikut terbawa oleh aliran gas buang ke kenalpot Inilah yang bikin konsumsi bensin pada kenalpot racing sedikit lebih poros Lalu untuk alasan kedua, karena faktor psikologis dari pemilik motor Dengan kenalpot racing yang suaranya lebih kalak, bikin kita jadi ingin geber motor terusan Jadi karena motor sering digeber, otomatis pembakaran juga jadi lebih sering Karena pembakaran lebih sering, konsumsi bensinnya juga jadi lebih poros Jadi kesimpulannya, penggunaan kenalpot racing ini bisa bikin konsumsi bensin jadi sedikit lebih poros Mungkin itu saja informasi singkat tentang kenalpot racing Semoga menambah wawasan kita semua